Bocah yang hilang secara misterius dan tidak pernah ditemukan sampai sekarang Tanpa jejak dan tanpa ada saksi yang melihat dia pergi atau diculik Pencarian dan patroli dikerahkan untuk menemukannya Tetapi nggak pernah ditemukan dan bahkan belasan tahun hingga sekarang Ini adalah kasus Yuki Onishi yang berusia 5 tahun Yang belum terpecahkan dan menjadi misteri hingga sekarang Hilang Pada tanggal 29 April 2005 Jepang sedang memperingati Greenery Day Dimana pada Greenery Day banyak orang pergi hiking, berkemah, mendaki gunung Atau mengikuti acara ramah lingkungan lainnya Di kota Yuki ada festival kecil yang diadakan Sekitar 60 orang berkumpul termasuk Yuki, ibunya, dan adiknya Sekitar jam 1 siang acara tersebut memiliki acara penggalian rebung Dimana penduduk setempat dapat menggali sendiri rebung mereka Yang akan digunakan untuk memasak masakan Jepang Jam setengah 2 siang Yuki datang kepada ibunya Dan menyerahkan rebung yang sudah dia dapatkan Setelah menyerahkan rebung tersebut Yuki kembali lagi ke hutan untuk mencari rebung lebih banyak lagi Tapi sampai sekarang Yuki nggak pernah kembali lagi Jam 2 siang, ibu Yuki nggak bisa nemuin Yuki dan mulai mencari-cari Dia pun bertanya kepada orang-orang di sekitarnya Dan banyak orang mulai membantu mencari Yuki Tapi setelah 1 jam, nggak ada satupun orang yang melihat atau mendengar kabar dari Yuki Dan visitor center menelpon kantor polisi untuk melaporkan Yuki hilang Pencarian Polisi tiba di tempat kejadian sebelum jam 4 sore Sebanyak 100 orang termasuk pengunjung, staff komunitas, polisi, relawan, dan anjing polisi Memeriksa semua sudut sampai jam 9 malam Dan nggak ada satupun yang bisa mengetahui keberadaan Yuki Anjing polisi dapat mencium bau Yuki menggunakan botol airnya Dan mengarahkan para polisi dari tempat Yuki menggali rebung Hingga area tertentu di hutan bambu Tapi kemudian bau tersebut menghilang Bahkan, beberapa anjing polisi digunakan Dan semuanya berhenti di tempat yang sama Pada Desember 2008 Nippon TV melaporkan bahwa ada dua peserta acara tersebut Yang melakukan kontak dengan Yuki setelah jam setengah 2 siang Yang pertama adalah seorang gadis SMP yang menyapa dan berbicara singkat dengan Yuki Berikutnya adalah seorang pria yang sedang berjalan menuju tempat pertemuan Dimana orang-orang termasuk ibu Yuki sedang menunggu Dia melihat Yuki berjalan sekitar jam 1.40 Tapi dia nggak ngobrol dengan Yuki Polisi mewawancarai banyak pengunjung acara tersebut Tapi nggak ada satupun dari mereka yang ingat pernah melihat seorang gadis berusia 5 tahun Berjalan sendirian menuju area parkir, perkemahan, atau menjauh dari visitor center 3.000 orang terlibat dalam pencarian Yuki Tapi baik Yuki-nya maupun barang yang nggak ditemukan dimanapun Polisi menyelidiki berbagai kemungkinan dan teori Tapi bahkan sampai sekarang nggak ada petunjuk atau informasi yang signifikan untuk menemukan Yuki Tapi KSB News melaporkan bahwa Riki Shimazo Kepala Divisi Keselamatan Jiwa terus mencari Yuki Dia meyakini bahwa Yuki masih benar-benar hidup Dan meminta siapapun yang memiliki informasi tentang kasus tersebut Untuk menghubungi polisi Sakaide Teori Ada berbagai teori tentang apa yang terjadi pada Yuki Pertama, diambil oleh hewan Ada yang berpendapat bahwa karena aroma Yuki yang berhenti di suatu tempat Seekor binatang kayak elang, monyet, beruang, atau hewan liar lainnya Menangkap Yuki dan melarikan diri dengan tubuhnya Hewan darat kayaknya nggak mungkin Karena para ahli mengatakan kalau Yuki diambil oleh hewan darat Saksi lain pasti bakal ngeliat atau ngedengar hewan atau Yuki saat dia dibawa Dan juga bakal ada jejak di tanah, pisadara, atau pakaian dari Yuki Tapi polisi nggak nemuin bukti adanya perlawanan atau penyerangan apapun Ahli hewan juga mengatakan kalau elang atau burung besar juga nggak mungkin Karena Yuki terlalu berat untuk diambil oleh seekor burung Kalaupun elang atau burung besar bisa ngangkat Yuki Burung besar nggak bakal muat di tempat Yuki hilang tadi Selain itu, nggak ada ditemukan bulu atau tanda-tanda gangguan Dan sekali lagi, orang lain pasti bakal ngeliat atau ngedengar Kedua, tenggelam di kolam Salah satu teori utamanya adalah Yuki menggali rebung terlalu dekat dengan kolam dan jatuh Karena alasan ini, polisi memutuskan untuk mengeringkan kolam dan mencari sisa-sisa atau barang milik Yuki secara menyeluruh Tapi pencarian nggak menghasilkan apapun Kolamnya juga nggak terlalu dalam atau curam ya Jadi kalaupun si Yuki-nya jatuh, dia pasti bisa keluar lagi dari kolam itu dengan sendirinya Dan juga nggak ada tanda-tanda jejak kaki atau slip yang mungkin terjadi kalau si Yuki ini jatuh ke dalam kolam Ketiga, hilang di hutan Ada beberapa teori yang menyatakan bahwa Yuki pergi jauh ke dalam hutan untuk menemukan rebung yang mungkin tidak digali oleh orang lain Dan saat berada di hutan, dia tersesat Tapi masalahnya, polisi udah mencari ke seluruh sudut hutan Kalaupun Yuki tersesat, dia pasti bakal nangis dan menghindari untuk pergi lebih jauh ke dalam hutan Dia mungkin juga kehilangan topi, sepatunya, atau robekan bajunya Tapi nggak ada satupun yang ditemukan Nah, ini kayaknya menjadi skenario yang paling mungkin karena berbagai alasan Karena Greenery Day ini adalah awal dari liburan Golden Week Banyak keluarga yang merayakannya, guys Seiring dengan acara tersebut, kawasan tersebut memiliki banyak orang yang berkemah, berjalan kaki Sehingga bakal ada banyak kesempatan untuk berbaur dengan semua wisatawan dan nggak menonjol Karena anjing polisi kehilangan jejak Yuki di lokasi yang sama Banyak orang mengira kalau ada seseorang yang melihat Yuki sendirian mendekatinya dan membawanya pergi Tapi nggak ada saksi yang melihat kejadian kayak gitu Menurut TV Asahi, ada saksi yang melihat seorang pria dengan ransel besar berjalan di sekitar acara tersebut Polisi melihat kemungkinan kalau pria inilah yang mungkin telah menculik Yuki Memasukkannya ke dalam ranselnya dan meninggalkan lokasi Dan mungkin pria tersebut harus menggunakan sesuatu ya untuk ngebujuk si Yuki Karena kalau nggak, bakal sulit untuk pria tersebut memasukkan seorang gadis 5 tahun ke dalam ransel tanpa dia berteriak, bergerak, atau membuat keributan Selain itu, dengan banyak pendaki dan orang-orang yang berkema di sekitar Memiliki ransel besar bukanlah hal yang aneh Sehingga mungkin banyak orang yang membawa ransel besar berada di acara atau di sekitarnya Tapi, kalaupun teori pria dengan ransel besar ini bener ya Udah jelas berarti ini bukan kejahatan dalam kesempatan Tapi kejahatan yang memang direncanakan Kenapa? Orang tersebut udah pasti nyiapin tas kosong yang muat untuk anak kecil Dan semacam cara buat ngebujuk anak tersebut Supaya ketika dimasukkan ke dalam ransel Dia nggak bergerak dan juga nggak bikin ribut Kalau menurut kalian gimana guys?